Halo, balik lagi bersama saya Mula di Mulatofoto Channel. Jadi, channel ini adalah channel yang membahas tentang elektronik, gadget, maupun alat produksi konten kreatif. Jadi, kalau misalkan teman-teman belum subscribe, tolong di-subscribe dan klik tombol loncengnya biar teman-teman dapat update-an video-video saya yang terbaru. Oke, di video kali ini saya ingin unboxing dan nanti sedikit review saja tentang mini tripod yang nantinya bisa buat nge-vlog juga gitu. Jadi, tapi ini untuk smartphone. Tapi ada juga yang sudah pernah pakai ini di mirrorless. Tapi kalau SLR nggak bisa ya, karena ini bentuknya sangat kecil banget. Nah, box-nya seperti ini. Kayaknya ini no brand dari China. Oke, langsung aja kita buka ya barangnya. Wah, cuma ini aja. Dan nggak ada apa-apanya lagi. Oh, palenya. Dan nggak ada buku petunjuknya, karena ini dari China. Oke, nah ini. Bentuknya seperti ini kecil banget. Ini ada bell head-nya juga. Tapi ini sayangnya nggak ada quick release-nya ya. Jadi, misalkan di smartphone, itu nggak bisa dilepas loksonya. Oh, iya. Maksudnya ini ada namanya clamp ya. Ini clamp buat handphone. Clamp buat handphone. Ini maksimal bisa 6 in kali ya. Kalau panjang. Oke. Seperti ini. Kayaknya ini agak kurang terang ya, guys. Jadi, boleh gue terangin dulu. Set. Nah, biar agak terang. Oke. Ini fokusin. Nah. Jadi, ini adalah mini tripod. Jadi, bisa membantu teman-teman. Kalau misalkan lagi nge-vlog di meja. Atau food blogger. Kita bisa taruh di meja gini. Handphone-nya. Tuh. Terus, ini clamp-nya. Bisa ditaruh di gini. Nah, misalkan. Oh, ini juga bisa dikencengin. Di bawahnya gini. Nah, ini kita coba pasangin di smartphone lah. Kita cobain ya. Nah, gini. Jadi, selain bisa buat nge-vlog. Ini juga bisa buat nonton film Korea. Tanpa harus dipegangin. Pakai tangan ya kan. Biasanya kan nge-vlog kayak gini. Megangnya. Jadi, nantinya megangnya lebih gampang. Gini. Iya kan. Kalau misalkan lagi di meja. Bisa gini. Enak banget. Jadi, kecil sangat membantu. Atau mungkin bisa disebut table tripod ya. Table tripod. Karena bisa ditaruhnya di meja gini. Ini kecil. Tapi, kayaknya akan selalu saya bawa. Ini kalau misalkan nge-vlog pakai smartphone ya. Gitu. Oke. Jadi, sesimpel itu. Kita unboxing dan reviewnya. Jadi, ini bahannya. Bar head-nya sih dari karbon. Kalau nggak salah. Karbon. Terus, di bawahnya ini bahannya dari plastik. Tapi, plastiknya itu kuat ini. Maksudnya plastik yang tebal gitu. Bukan plastik yang. Apa namanya. Gampang melengkung gitu. Kuat. Terus, di bawahnya ini. Biar nggak kegeser-geser. Dikasih karet. Jadi, biar nggak terlalu kegeser licin gitu ya. Dikasih karet di sini. Terus, di atasnya ini. Bar hand-nya kita bisa atur. Bisa adjust. Terus, di atasnya ini. Ini clamp-nya juga lumayan tebal. Jadi, agak kuat. Nah, jadi ini juga bisa diputer. Bisa dicopot juga ini. Kalau misalkan. Oh, gitu. Ini ulirnya. Ini mohurnya seperempat in. Jadi, bisa buat kamera juga dong. Dan, oh, iya. Terus, ini hot shoe. Ini juga bisa langsung ditaruh di atas kamera. Gitu. Oh, iya. Selain buat smartphone. Ini juga. Katanya bisa buat mirrorless. Dengan disabut. Dari clamp-nya gitu loh, teman-teman semua. Nah, kayak gini. Ini bisa dipakai buat di smartphone nge-flog gitu. Tapi, kalau untuk SLR nggak bisa ya. Soalnya, karena ini kecil banget. Nanti takutnya nggak kuat. Malahan jatuh atau gimana. Lebih baik yang pas aja buat mirrorless. Mirrorless kan cuma sekitar 700 gram-an. 600-800 gram. Tapi, kalau di SLR kan lata-rata 1 kilo-an ya. Jadi, terlalu berat. Untuk beban yang di sini. Max load-nya ini. Jadi, ya lebih amannya lagi untuk smartphone. Atau buat lampu lighting yang buat ditaruh di depan. Sip. Jadi, segitu dulu. Unboxing dan review si Table Tripod yang mini ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan mengenai Table Tripod ini. Bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya. Biar teman-teman dapat update-an video-video saya yang terbaru. Gitu dulu. Dadah.